Oke kita lanjutkan dengan menambahkan tombol virtual Kali ini kita akan membutuhkan canvas UI Jadi kita akan klik kanan disini UI canvas Lalu disini kita akan menambahkan sebuah image Oke sebuah image ya kalau Anda lihat kotak image kosongnya disini Anda beri nama circle background Oke circle background Lalu di klik di circle backgroundnya Kita akan meletakkan di ujung kiri bawah di canvas kita Tapi sebelum kesana Anda perlu melakukan setting sedikit di bagian canvas ini Anda klik lalu di bagian scalernya Anda ubah menjadi defaultnya adalah constant pixel size Kita ganti scale with screen size Artinya ukuran canvas akan mengikuti ukuran layar Sehingga semua UI yang under canvas Semua UI yang diletakkan di dalam canvas Akan ikut terscale sesuai ukuran layar smartphone kita Referensi resolusinya bisa kita masukkan Jadi kita disini menggunakan google pixel 2 Jadi kita akan memakai referensi google pixel 2 Anda bisa cari di google Google pixel 2 resolusinya apa 1440 Jadi kita balik kesini Kita set 1440 dan 2880 pixels Oke seperti ini teman-teman Ini referensi saja Akan di adjust secara otomatis Apabila ada perbedaan resolusi ketika di install di device yang berbeda juga Balik lagi ke circle bg Ini hanya kita akan pasang lingkaran Lingkaran saja Sebagai patokan Bahwa disana ada joystick yang bisa kita gerakan Nah kita akan pindahkan ke ujung kiri bawah Scale dulu 2 Kita scale 2 Lalu di bagian anchor ini kita akan Klik Lalu tekan shift dan alt Ditahan bersamaan Kita akan Mencantolkan UI ini ke ujung kiri Jadi Anda klik di ujung kiri bawah sini Sehingga UI nya ada di bawah sini Kemudian kita akan Lihat di bagian image source Karena saya akan ganti dengan joystick pack Jadi Anda buka joystick pack disini Anda klik Prefabs Sorry sorry Bukan prefabs Sprites ya Maksud saya Sprites Lalu ada all axis background Disini ada lingkaran Kita akan drag drop ke source image Nah hasilnya nanti seperti ini Oke All axis outline nya seperti ini Kemudian yang saya amati adalah Terlalu mepet kiri Jadi kita ubah posisinya 100 Seperti ini 100 Supaya dia tidak mepet kiri Kemudian setelah kita punya circle background Kita create a new image Create another new image Ya seperti ini Kita lihat di bagian source nya Kita pasang handles Handle Handle apa ini Handle Plain PNG Ya Boleh pakai itu Kita drag and drop ke sana Ke sprite Oke Dan Position nya adalah 100 100 Oke Oh iya Saya lupa meng-anchor kan Sama ceritanya Klik anchor nya Shift dan alt ditahan Cantolkan di kiri Lalu Kita set 100 100 Oke Nah Salah ya 150 150 Nah agar lepas di sini Dan Lingkaran kecil ini akan berperan sebagai Virtual joystick yang bisa kita Geser-geser kita gerakan Oke Kalau sudah Mungkin kita beri nama Jadi Virtual Joy Stick Oke Jadi kan Fast punya background Down circle Yang hanya Berperan sebagai Pajangan aja Dan virtual joystick yang bisa kita pakai untuk Bergerak Ya Ke kanan Ke kiri Ke atas Ke bawah Dan seterusnya Teman-teman Oke Nah Langsung Sebenar Anda play langsung Lalu anda coba Klik Oke Tunggu sebentar Ada yang Keliru Ini dia You are trying to read input Blah-blah-blah Nah ini kita Benerin dulu Dengan cara Click event system Ya Di sini Lalu replace with input system UI Input module Coba Di play Ulang Tunggu sebentar Nah Anda bisa lihat Jadi Ini errornya masih muncul Nanti akan saya kasih tahu Sebentar lagi Cara Membereskan error ini Tapi yang pasti Joysticknya Sudah bisa kita gerakan Ya Jadi kalau anda lepas Kliknya anda lepas Maka dia kembali ke posisi Semula Kalau anda tahan Dia akan Mengikuti Gerakan Tots anda Nah Ada satu settingan Di virtual joystick Yakni Movement range Ini adalah Radius Radius Jangkauan Agar joysticknya Bisa digerakkan Ya Jadi kalau 50 Terlalu kecil Saya ganti 100 Coba kita Play ulang Oke Nah Seperti ini hasilnya Jadi Jangkauan Jangkauan joysticknya Lebih jauh lagi Teman-teman Oke Nah itu yang kita lakukan Dengan joystick Membuat virtual joystick Sangat mudah Nah sekarang bagaimana Cara membereskan Error ini Teman-teman Error ini Ada dua hal Yang perlu anda Lakukan Yang pertama adalah Di bagian Kamera free look Ya Kamera free look Seperti yang saya katakan tadi Kalau Pakai Old input system Maka Otomatis Kita bisa Drag around Ini kan tidak bisa Jadi kalau saya klik Kanan-kiri Kanan-kiri Ini tidak bisa Karena kita pakai New input system Dan Malah memunculkan error Nah anda klik dulu Di kamera free look Anda lihat di bagian X axis control Dan Y axis control Di sini Input axis name Nya adalah mouse Y Kita hapus Mouse Y nya Dan Input axis name Nya adalah Mouse X Kita hapus juga Kita coba Play Ya Errornya sudah hilang Nah seperti itu Oke baik Ya Sekarang adalah Kita akan Memasang Action Ya Ke dalam Virtual joystick Agar respon Terhadap Apa namanya Input dari kita Ketika kita gerakan Dan Mentrigger sesuatu Oke langsung aja teman-teman Ket kalian balik ke asset Di depan Klik kanan Create folder Script Scripts Ya seperti ini Double klik Masuk ke dalam Kita buat Input actions Ya jadi anda Klik kanan Create Scroll bawah Input action Beri nama Player Controls Oke Player controls Double klik Action map nya adalah Warrior Kemudian actions nya Mungkin Hanya satu Dulu Nanti kita tambah lagi Yakni move Move nya ini Seperti yang saya Tentakan tadi Akan Menggunakan Virtual key Virtual button Yang tadi kita buat Ya jadi disini Kita akan Gunakan value Kemudian vector to Kenapa demikian Karena joystick tadi Kalau kita Gerakan Maka dia akan Menghasilkan Vector to Menghasilkan X dan Y Yang bisa kita Terjemahkan Kedalam Transformasi Pemain Agar dia Bergerak Sesuai Arahnya Yang kita pasang Oke Nah Binding nya kemana Disini Kita tidak Menggunakan Binding ke Touchscreen Kenapa Problem nya Kalau kita pakai Binding ke Touchscreen Maka dia akan Mengangkat Touchscreen Seluruh layar Dan ini Malah merepotkan Kita Karena kita harus Mendeteksi Posisi Touchscreen nya Ada dimana Apakah betul Diarah Di dalam Virtual button nya Kita akan Malah merepotkan Nah disini Langsung aja Kita pakai Gamepad Gamepad Yang Left stick Oke Left stick Gamepad Artinya adalah Jika kita Menghubungkan Smartphone kita Dengan Gamepad Maka kita Bisa Mengendalikan Karakter Menggunakan Left stick Tapi Kalau Ini kita save dulu ya Save aset Tapi kalau kita Tidak punya Gamepad Terhubung ke Smartphone kita Maka Untungnya ada Virtual joystick Ini Virtual joystick Anda klik lagi Dan Kalau dirinya Diklik Maka Control pad nya Itu kita Geser ke Gamepad Left stick Juga Jadi tidak masalah Walaupun Anda Tidak punya Gamepad Virtual joystick Jika digerak Dia akan Tetap Merespon Atau Mentrigger Action Move Karena itulah Kelebihan dari Virtual joystick Karena dia bisa Merespon touch Dan kita Transformasi Informasinya Menjadi Seolah-olah Menjadi Left stick Gamepad Oke Nah kalau sudah Kita akan Buat Script lagi Disini Create C Subscript Player Handler Enter Kemudian Kita Drag and drop Player handlernya Ke Warrior Oke sebentar Tunggu sebentar Kita drag and drop Ke warrior Pastikan warrior Anda sudah punya Player handler Script Oke Nah Sekalian aja Di warrior nya Anda tambahkan Player input Ya Agar dia bisa Agar dia bisa Respon terhadap Player control Yang kita buat Merespon terhadap Action map Yang kita siapkan Caranya Kayak kemarin Kita drag and drop Player control nya Kedalam action Seperti ini Lalu behavior nya Kita ganti Menjadi Invoke United event Event nya Nah Akan ada Satu event Yang bisa kita pasang Yakni Move Nah kita buat Callback nya dulu Anda masuk ke Player handler Double click Akan terbuka Visual studio code Ya Yes I trust Tunggu beberapa saat Hingga muncul Semacam ini Di visual studio code Anda pilih yang paling atas Ya tunggu beberapa saat Agar visual studio code Mengenali Struktur project anda Kalau Sudah dikenali Maka IntelliSense Auto complete nya Akan bekerja Dengan baik Ya Buktinya adalah Seperti ini Ya dia sudah kenal Oh ada sebuah Kelas player handler Namun apabila Ini Enggak muncul Enggak muncul Maka di visual studio code Anda bisa pakai Command palette Kemudian tekan Control R Atau Klik Atau ketik Developer reload window Ya Untuk merefresh ulang Dan mencoba untuk Visual studio code Untuk mengenali Struktur Coding kita Oke Nah Langsung aja Kita buat Satu callback Private Sorry Public Void On Move Dan ada Satu Callback Di sana Yang ini Input actions Anda import Anda import Using United Engine Input system Ya Using Engine Input system Lalu Kita butuh Callback Context nya CTX Dan Kita akan Coba Membaca Debug.log CTX.read Value Jadi kita tahu bahwa Diasosiasikan dengan Vector2 ToString Seperti ini Titik koma Jadi apabila Bergerak Ya kita mau lihat Vector2 nya apa Nilainya Ya Oke balik lagi ke United Oke kita akan Running Kita akan play lagi Dan tentunya Jangan lupa Konsulnya Oh ya Sorry Sorry Ada satu yang Kelupaan Ya ini kalau saya Gerakan Konsulnya Tidak muncul apa Satu yang Kelupaan Nanti adalah Di warrior nya Di bagian Player input nya Tentu saja Kita harus Mendaftarkan Fungsi On move On move nya Ke event warrior Ini Jadi Anda klik Event warrior Move nya kita Tambahkan Plus Drag and drop Warrior nya Lalu kita Pele fungsi Yang terasosiasi Dengan move nya Di player handler On move Ya fungsi dari Program Siap yang kita Sudah buat Barusan Kita play Perhatikan Baik-baik Layar konsolnya Oke Kita gerakan Ke kanan Maka akan muncul Sebuah angka Kalau kita lepas Maka Posisinya Balik ke 0,0 Jadi di tengah-tengah Ini adalah 0,0 Kalau kita geser Ke kanan Maka X nya Positif 1 Kalau kita geser Ke kiri Maka X nya Negatif 1 Kalau kita geser Ke atas Maka Y nya Positif 1 Kalau kita besar B bawah Maka Y nya Negatif 1 Kalau serong Begini ya Semuanya negatif Nah itu ya Koordinat Aksis dari Virtual Button kita Yang titik pusatnya Di tengah Sehingga dengan Dengan informasi itu Kita bisa membuat Playernya bergerak Atau tidak Oke Nah teman-teman Kembali lagi ke Ke ini Ke on move Kita mau bikin Playernya bergerak Pertama-tama Kita siapkan Beberapa Variable Bantu Private Float Move Speed Dengan 5 float Dan Kita perlu siapkan Vector Sorry Private Vector 3 Destination Oke Dimana Kita akan Menyimpan Menyimpan Informasi Destination Kepada saat Kita menggerakkan Virtual Joystick nya Terima kasih